Selamat malam pemerintah terkait peledakan bom di wihara Ekayana Kebonjeruk. Kerminolog UI Adrianus Meliala menganalisis bahwa pelaku peledakan bom masih terkait dengan dua pelaku yang ditangkap saat mencoba meledakan kedutaan besar Myanmar. Kerminolog UI Adrianus Meliala menduga motif pelaku bom di wihara masih terkait dengan isu politis yaitu kasus Rohingya di Myanmar. Pelaku peledakan berusupaya untuk menarik perhatian masyarakat akan tragedi yang menimpa etnis muslim Rohingya di sana. Adrianus menduga pelaku peledakan bom masih terkait dengan kelompok radikal di Sulawesi Selatan. Hal ini berdasarkan analisa dari jenis bom dan alat yang digunakan. Sebelumnya pada 4 Mei 2013, dua anggota kelompok ini ditangkap saat hendak meledakan bom di kedutaan besar Myanmar. Kelompok yang juga sempat melangsungkan aksi teror di poso ini sebenarnya sudah terpantau dan menjadi target operasi dari Densus 88. Terkait hal ini Adrianus mengimbau pihak kepolisian untuk memberikan pengamanan ekstra di sejumlah wihara untuk mengantisipasi aksi teror bom yang kembali terjadi. Memang isu-isu Rohingya sekarang sudah menjadi isu dunia ya. Tapi minimal karena pada waktu 6 bulan yang lalu itu, itu kelihatannya belum tuntas dalam arti bahwa ada saja kelompoknya yang tidak tertangkap gitu ya. Dan saya kira juga selama proses 6 bulan itu sudah ada juga orang-orang baru yang kemudian terbina untuk kemudian juga ikut mendorong isu ini secara radikal gitu ya. Sehingga alang-alang ada saja orang-orang baru yang kemudian lalu... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!